Pemirsa akibat insiden alat Girder Crane pembangun jembatan flyover roboh dan menimpa kereta rangkaian panjang atau Babaranjang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ratusan penumpang kereta di stasiun Kertapati Palembang batal berangkat. Sebanyak 687 penumpang kereta api sindang marga jurusan Kertapati Palembang tujuan Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengalami pembatalan keberangkatan. Mereka terpaksa harus bermalam di stasiun dan sebagian lainnya harus memilih menggunakan moda transportasi lainnya. Biaya tiket kereta api sindang marga yang terdampak pembatalan keberangkatan akan dikembalikan 100% kepada penumpang dan dapat diambil di stasiun Kertapati Palembang, Prabu Mulih, Lahat, Muara Enim, serta Lubuklinggau. Betul lah. Kami kan di sana ada urusan bisnis, jadi berkendala juga urusan di sana. Jadi semoga dari PT Kereta Api ini segera memperbaiki itulah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.